Ya, pemirsa dan seluruh perangkat lama dan definitif desa Wenyapu ini sedang berkumpul di mana salah satu dari yang bukan perangkat yaitu Alfred Murray yang merupakan Kauru Bandahara Lama Dia mempersoalkan bahwa apa yang dilakukan di dalam pembayaran gaji yang kemarin yaitu 3 bulan untuk perangkat lama, definitif 4 bulan disitu ada kesepakatan Nah setelah terjadinya pembayaran gaji, sang Alfred Murray juga ikut mewakili bapaknya namun surat kuasa yang dilimpahkan oleh bapaknya untuk mewakili pengambilan gaji tidak ada Nah ketika di dalam pengambilan gaji juga berjalan dengan aman tetapi di dalam penyelesaian pembayaran gaji yang bersangkutan Alfred Murray yang bukan perangkat Mempersoalkan bahwa disitu tidak benar apa yang diberitakan oleh melalui media Mata Raja Wali Aidi Sehingga pada kesempatan ini kami bersama media mengklarifikasi di mana di dalam grup gerakan pemuda Sumba itu menjadi perhalatan yang begitu sengit Mungkin Bapak Desa bisa jelaskan terkait persoalan yang mungkin kita ikuti bersama di grup itu Hari ini Pak Alfred Murray tidak hadir, mungkin Bapak Desa bisa jelaskan Ini buktinya bahwa saya kumpulkan semua perangkat lama dan saling melihat dan buktinya sudah saya kumpulkan semua bahwa bila mana ada berita di media hanya dibayar 2 bulan itu tidak benar Sehingga yang saya bayarkan itu ada 3 bulan Jadi yang baru ada 4 bulan Jadi bila mana ada berita-berita yang mengatakan yang tidak benar tidak usah dipercaya Karena orang-orang itu kita harus waspada karena orang tersebut yang mengatakan yang tidak benar itu adalah memprovokatorkan ini wilayah Desa Wenyapu untuk dijadikan masalah yang tidak bermasalah yang sesungguhnya Jadi kami selaku pemerintah meminta untuk bekerjasama bagi aparat lama yang baru untuk bergantungan tangan memajukan desa yang kita sama-sama untuk mencintai Demi Loda Bemeringi pada Bemlala Mungkin itu saja yang saya dapat disampaikan Ya mungkin ini pemirsa kawan-kawan yang terutama di dalam grup Baik juga berita yang saya liput melalui media Mata Raja Wali Aidi Ini sudah jelas Lalu yang berikut mungkin ada perwakilan dari salah satu perangkat lama Mungkin bisa menjelaskan Ya mungkin Bapak sebagai perangkat lama Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebagai kawan aparat lama Dan media-media itu jangkit hantar cantum saja Bilangnya begini-begini Jangkit mencemarkan nama baik di Desa Wenyapu kita sekarang Benar dan kami jujur Tiga bulan yang diberikan kepada kami kemarin Betul itu memang tidak cocok kemarin Tidak cocoknya karena kami perhatian Dan yang baru itu Masih kemudian Itu edaran-edaran Tetapi rektur orangnya sudah diluan Dan bila mana kami mendeklil menggantinya Setampak mendalui ini kan tidak enak Karena kami juga kan merah semua Tidak ada yang putih dan yang merah Merah semua Jadi itu kami perhatian Mungkin juga Bapak Desa Walaupun Bapak Desa bukan bagian-bagian Bukan Bapak Desa yang bijak kemarin Kami sebagai aparat lama Itu kami jujur Buat apa kita cari begini-begini Kapan kita maju dan kapan kita memperbaiki wilayah Wainyapu Itu pendapatan kami sebagai aparat lama Berarti Bapak sebagai perangkat lama? Iya Kepala Dusun Kepala Dusun 4 Kepala Dusun 4 Ini pemeriksa jelas perangkat lama yang mewakili Sudah menyatakan bahwa 3 bulan Dan itu juga bukan Bapak Desa Tetapi kebijakan bersama perangkat definitif Kami yang kebijakan lokal Pak Berarti tidak dibenarkan yang disampaikan oleh Alfred Maury Bahwa disitu 2 bulan Tetapi yang benar Sesuai diberitakan 3 bulan untuk perangkat lama Dan 4 bulan untuk perangkat definitif Mungkin perwakilan dari perangkat yang baru Yang definitif Yang sudah terlantik Mungkin bisa mewakili Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai aparat yang definitif Kalau menyangkut permasalahan yang kemarin itu Memang benar bahwa Bahwa apa yang telah terjadi itu adalah hasil kesepakatan antara kami Perangkat definitif dengan perangkat yang lama Karena mengingat selama ini yang bekerja Apapun pekerjaan di desa itu Kami sebagai perangkat yang baru Jadi mereka juga Pada waktu itu mereka juga Pengertian dengan kami Kalau begitu Gaji kami yang 1 bulan kami tambahkan kepada Aparat baru itu kata mereka Sehingga kami Betul Ini uang yang diberikan Yang diberikan kepada mereka Pada Kemarin itu 3 bulan Tapi Karena pengertian mereka kepada kami Jadi mereka tambahkan kepada kami Anggaran 1 bulan Mungkin seperti itu Mungkin Di dalam kesepakatan terjadinya 3 bulan 4 bulan Apakah Jelas kan Apakah jelas bahwa itu kesepakatan Antara perangkat Bukan Kalau 3 bulan dan 4 bulan itu Sudah kepala desa sendiri yang Atentukan Membijakan Tapi kebijakan itu diambil oleh kami Sepakati Sepakati Antara kami Aparat lama Dengan aparat yang baru Seperti itu Baik Harapan Bapak ke depan Untuk khusus desa Wenyapu Bahwa dengan adanya Istilahnya Fitnah Atau menjelekkan Pemerintah desa Wenyapu Terhadap Melalui mungkin IT dan lain sebagainya Apa harapan Bapak Sebagai perangkat desa Sebagai perangkat yang Perangkat desa Apa harapan Bapak desa dengan adanya Berita-berita yang Menjelekkan atau memfitnah Apa yang menjadi kesepakatan Kebijakan pemerintah desa Wenyapu Itu Kami semua masyarakat Wenyapu Bersatu Untuk memajukan Desa yang kami Cintai bersama Perangkat lama Sekalipun Mereka sudah Tidak aktif lagi Tetapi kami Bangga punya Prat lama Yang punya antusias Untuk mendukung kami Yang baru lagi Untuk Sama-sama bergadingan tangan Memajukan ini Desa Wenyapu Dan Harapan kami Orang-orang yang Menjelekkan Dan memberikan Berita-berita Hoak kepada Media Maupun Masyarakat lainnya Bila perlu Kami hindarkan Dan kami tidak mau Untuk ada orang yang Tidak benar Untuk Desa Wenyapu Jadi sekian Ya mungkin Ini kan sudah nyata Bahwa ini fitnah Nah Ini pelanggaran Cybercrime Karena disitu Melalui Online Atau grup Baik itu WA Facebook Dan lain sebagainya Apa tindakan Bapak desa Terhadap Uknum yang atas nama Alfred Muri Yang melakukan Pemberitaan bohong Ini saya hanya Ingatkan saja Agar Yang kedepannya Jangan terulang Seperti yang Terjadi sekarang Dan pada akhirnya Bukan hanya Satu orang yang repot Kasian bagi masyarakat Saat ini Yang mereka Yang hari ini Mau Petik jambu mente Bahkan dibersihkan Mereka buang-buang Waktu untuk Datang disini Yang menurut saya itu Tidak penting Karena apa Itu hanya berita huak Namun oleh karena itu Bagi Sudara-sudara yang Ada di media Inilah buktinya Kami dari media Gerakan pemuda Sumba Mungkin apa yang Suruh disampaikan Baik dari Bapak Desa Perangkat lama Dan perangkat yang baru Ternyata disitu Membenarkan bahwa Apa yang diberitakan Oleh media Mata Raja Wali Aidi Jelas Tiga bulan Untuk perangkat lama Dan empat bulan Untuk perangkat yang Definitif Sedangkan yang disampaikan Oleh Alfred Mori Itu suruh tidak Tidak jelas Dan itu merupakan Fitnah atau Hoax Yang disebar Keluaskan terhadap Media online Tapi mantan Operator Desa Dan yang berikut Ternyata Si Alfred Mori Bukan juga Merupakan perangkat Dia yang merupakan Operator Mantan Operator Desa Sebelumnya Desa Menyapu Tetapi juga Di dalam perjalanan Ia menjelaskan Di dalam grup Bahwa Saya mewakili Bapak saya Nah tadi Saya tanya Bapak Desa Apakah ada Surat kuasa Yang dilimpahkan Olehnya Atau tidak Ini kan Bicara dalam Keuangan negara Juga Bapak Desa Mengatakan Bersama perangkat Yang lama Dan baru Tidak ada Surat kuasa Yang dilimpahkan Kepada dia Jadi saya mohon Mungkin yang Yang disebutkan Namanya Alfred Mori Bisa memahami Apa yang dijelaskan Seluruh Pemerintah Desa Tadi Lalu yang berikut Pak Alfred Mori Tidak hadir Pada kesempatan Pada kesempatan ini Parahal sudah Dimasterplankan Beberapa hari yang lalu Mulai dari kemarin Itu bahwa hari ini Akan ada Pertemuan Mengklarifikasi kembali Ya mungkin Seperti itu Pemirsa Apa yang menjadi Ucapan Klarifikasi dari Bapak Desa Pemerintah Desa Sudah jelas Mungkin Sekian dan terima kasih